Alright guys, back with me again bersama gue Opa Han Nah, di video kali ini gue akan coba nge-review Total War Warhammer 3 guys Jadi ini adalah game yang gue tunggu-tunggu selama ini Setelah pre-order sekian lama, sebulan lebih kayaknya gue pre-order ya guys ya Dan akhirnya sampai juga ya game Total War Warhammer 3 ini Ini adalah game strategi buat temen-temen yang belum tau ya Dan menurut gue serian strategi Total War adalah Serian yang terbaik yang ada saat ini guys Nah, buat temen-temen yang belum pernah cobain game strategi dari serian Total War Temen-temen kudu coba Dan untuk yang Total War Warhammer 3 ini Ini temanya adalah fantasy guys Jadi biasanya itu Total War itu lebih ke history Ada history campur fantasy kayak Total War 3 Kingdom Dan untuk yang Warhammer ini betul-betul fantasy Yang dimaksud dengan fantasy adalah ada naganya Ada monsternya, ada troll, ada macem-macem guys Ada elf, pokoknya dunia fantasy guys Dunia fantasy dari Warhammer Nah, buat temen-temen yang tau cerita maksudnya game Warhammer Biar temen-temen pasti udah tau lah Ini adalah dari sana guys Oke Langsung aja kita lihat tampilan utamanya nih Temen-temen nih bisa lihat ya tampilan utamanya bagus banget Berbeda dari yang biasanya Tapi menurut gue UI-nya bagus banget ya Ini keren banget nih guys Jadi mudah dimengerti ada berita Sekarang kita bisa lihat news, ada campaign Kita bisa mulai campaign dari sini Terus ada prologue-nya juga Kalau misalnya temen-temen mungkin baru untuk main Total War Warhammer ini Temen-temen mungkin bisa pencet prologue-nya dulu nih guys Juga bisa multiplayer campaign nih guys Nah, kalau misalnya temen-temen beli yang Ori Temen-temen bisa multiplayer Terus kalau misalnya temen-temen beli yang setengah Ori atau yang gak Ori Pastinya gak bisa multiplayer guys Oke, temen-temen kita pencet ya Uh, disini banyak sekali nih Temen-temen bisa saling ngadu lawan orang guys Secara random juga bisa Kalau gak salah seperti itu guys Oke, kita lihat dulu disini Gue pake grafiknya adalah Resolusi di 1080p Karena monitor gue cuma 1080p guys Dan temen-temen juga bisa lihat sendiri Di sini gue full rata kanan guys Jadi bahkan sampai depth of field-nya aja gue on Screen space reflection-nya juga gue on in guys Dan resolusi Resolution scale-nya 100% Blah-blah-blah Unlimited video memory Saran gue sih di-tick aja Soalnya kalau misalnya temen-temen gak tick unlimited video memory Ntar pada saat ada sedikit penurunan grafis Penurunan fps maksudnya Temen-temen grafiknya akan diturunin secara otomatis guys Dan gue sih sebetulnya kurang suka sih Kalau misalnya grafiknya tiba-tiba jadi kurang bagus guys Gue kepingin grafiknya itu selalu bagus Walaupun ada penurunan fps Tidak jadi masalah guys Oke, jadi gue lebih mementingkan grafik Buat temen-temen yang suka dengan performance Temen-temen mungkin bisa Untick unlimited video memory guys Terus phishing kalau misalnya temen-temen Di caps oleh monitor temen-temen Di 60 fps temen-temen bisa nyalakan Tapi kalau enggak ya temen-temen gak usah nyalain ya guys ya Kalau misalnya temen-temen punya monitor yang 200, 200 hertz atau 144 hertz Seperti itu guys Terus ssao gue nyalain aja Gue tic biar lebih bagus gambarnya Siapa penting kita penting saja kita pencet Biar lebih anti-aliasing lagi Lebih jelas guys Screen space shadow kita nyalakan Kalau misalnya temen-temen Mungkin GPU-nya kurang kenceng Atau mungkin temen-temen berasa berat Temen-temen bisa cabut ini nih guys Screen space shadow Terus tekstur quality-nya kita ultra-kan saja Rata kanan semua ya guys ya Langsung aja kita mulai nih guys Benchmarknya sih gue dapet Untuk semuanya full 71% nih guys Kalau misalnya temen-temen penasaran Temen-temen juga bisa pencet sendiri Untuk benchmarknya dulu nih guys Oke langsung aja kita campaign aja ya guys Kita main di prolog dulu ya guys Gue juga belum pernah sih Prolog untuk Total Warhammer 3 ini seperti apa Langsung aja kita pencet guys Start prolognya dulu Buat temen-temen yang gak tau nih Gue taruh game Total Warhammer 3 ini Di SSD nih guys M.2 Jadi supaya loadingnya lebih cepat guys Kalau misalnya temen-temen taruh di hard disk Tentu saja loadingnya lebih lama ya guys ya Dan lebih lambat banget ya guys Dan mungkin ada sedikit lag ya guys ya Karena game-nya memang cukup berat guys Kalau menurut gue sih guys Untuk game Total Warhammer 3 ini Lebih berat dari Total Warhammer 2 guys Dan juga lebih berat dari Total Warhammer 3 Menurut gue seperti itu guys Soalnya Di gue tuh biasanya Kalau misalnya di mode campaignnya Gue biasanya dapet sekitar 80 guys Ini cuma kayak sekitar 50an guys Gila Tapi rata kanan Kita coba liat ya guys ya Dan disini gue baru liat nih Ternyata ada movie-nya juga nih guys Ini kayaknya Kiss Life ya guys ya Kalau temen-temen yang tau cerita tentang Warhammer sih Temen-temen pasti lebih mengerti dari gue guys Gue bukan Gue gak tau sih cerita Warhammer itu seperti apa Tapi gue suka game-nya Gameplay dari Total War ini guys Makanya gue beli guys Oke kita liat ya guys Disini movie-nya bagus banget Mungkin akan kita skip aja Karena Kepanjangan guys Nah kita liat prologue-nya seperti apa nih guys Oh ternyata Kita gak bisa memilih faction ya guys ya Jadi kita cuma bisa langsung Oh jalanin aja gitu ya Oh What are your orders Wow orang Rusia Kayaknya logatnya Rusia banget ya Yuri Barkov guys Ini Yuri Barkov ini siapa gue gak tau sih guys Ini cara jalannya gimana ini Mission issued Apa nih Journey North and Find Shelter Oh disuruh kita cari shelter guys Oke kita akan pencet aja ini Terus kita disuruh maju ke depan Kita akan cari shelter dulu loh Ini kok kayak game Hack and slash ya guys ya Ini sebetulnya game strategi loh guys Ini mungkin dikasih tau dulu gameplaynya seperti apa nih Buat temen-temen yang belum pernah main game Total War Nah disini kita bisa liat Mission you can remind yourself Blablabla Oke mission kita bisa pencet disini ya Kita bisa liat missionnya seperti ini guys Dan kita pencet aja missionnya Oke Disuruh ngapain sih ini Oke Kayaknya gue udah tau deh Cara mainnya Jadi mungkin gue akan skip aja kali ya Ini betul-betul buat orang-orang yang belum pernah sama sekali Main Total War series guys Jadi ini dikasih tau Oh gerakannya seperti itu loh Nah ini jalannya seperti ini Kayaknya sih gue udah tau sih This is show your treasure Blablabla Dan kita akan Respite Oke kita akan enter aja Oke katanya Tentaranya sudah ready Mana soldiernya Gue gak liat ada soldier guys Oke katanya ada shelter guys Oke kita disuruh istirahat disana Baik Mana nih Cuman ada satu orang Mana ada soldiernya Katanya soldiernya udah ready Oke kita istirahat dulu disana guys Kita occupy aja Jadi ini akan menjadi Daerah pertama kita guys Rewardnya adalah Seribu treasure Kislev refugee Dan kita Oh refugee kok Ini apa sih Oh ini namanya nih guys Oh nama kotanya Kislev refugee Oke Kita next aja Kita bangun dulu satu campnya Dan udah berhasil Kotanya sudah jadi ya Untuk kota pertama Kota standar gitu lah guys Kita bisa Bangun storehouse Supaya mendapatkan income generate Seratus Berarti per turn seratus nih Kita pencet aja kali ya Kita ikuti aja Dan ini Sangat dasar banget ya Buat temen-temen yang udah Veteran main total war sih Kayaknya mending skip aja sih Dari untuk Apa namanya Untuk Prologue nya guys Nah ini adalah duit Yang kita dapat Setiap turn Setiap selesai turn Kita dapat 2000 guys Dan ini bisa jadi Negatif juga ya Kalau misalnya temen-temen Terlalu Boros Menghabiskan Aset Duitnya Gitu loh guys Oke Kita akan maju ke depan aja ya guys Wah ini ada pilihan guys Save the innocent Atau punish the wolf Kita selamatkan innocent ya Kita kan Suka nyelamatin orang gitu ya Daripada Menghajar binatang guys Oke Kita selamatkan saja Dapet leadershipnya Tiga Menarik juga loh guys Menurut gue sih Untuk Total Warhammer 3 ini Tutoriarnya Cukup lumayan Bagus guys Wow Disini Banyak banget nih Ini udah kayak RPG guys Ini udah semi Strategi RPG kali ya guys Jadi bisa ada Banyak sekali nih Uh ada armor guys Kita pasang armor aja kali ya Di ancillary Ancillary nya Kita akan pencet aja Bisa meningkatkan Leadership plus 5 guys Untuk army kita Pasukan kita Leadershipnya plus 5 Kalau leadershipnya tinggi Berarti Dia gak akan cepat Route guys Alias cepat bubar gitu Pada saat perang guys Jadi lebih Bertahan dia guys Lebih Bertahan untuk Menghadapi lawan gitu loh guys Nah ini dia nih Ketemu lawan pertama kita nih Kayaknya nih guys I see the beacon The fort is under attack Kita selamatkan kali ya Dari serangan lawan nih guys Nah disini ada Skulden the wolf Of Derfigar Wih namanya keren banget ya guys Semoga aja lidah gue Gak keselip guys Kita langsung serang aja guys Kita selamati aja Kota beacon guys Yeay Oke Our soldier are ready Dia bilang Nah nih soldiernya Ternyata ada 80 dan 80 Ada 2 ya Soldernya nih Dan lawannya banyak banget nih Waduh ini Bisa kalah nih guys Tapi kan kita ada reinforcement juga Bantuan dari Dalam kota ya guys ya Berarti Kislev itu Dari negara Rusia ya guys Ya pantesan negara dingin guys Kalau misalnya Katai Dari negara Asia guys China ya Tampaknya seperti itu guys Dia masukin Katai sih Kayaknya si Total War itu Kepingin Ngambil pangsa pasar China Pastinya ya guys ya Karena Total War 3 Kingdom Kemarin kan Laku juga guys Di China guys Laku banget katanya guys Dan katanya pecah rekor loh Penjualan dari Total War 3 Kingdom guys Makanya dia masukin lagi Faction China guys Di dalam Total War Hammer 3 ini Secara juga Total War Hammer itu Juga ada Memang ada ceritanya Katai gitu guys Oke Disini adalah Fellow Unggols Wow Wah Ini yang merah adalah Lawan ya guys ya Kita akan coba Maju ke depan guys Membantu Pasukan yang dari Dalam kota ya guys ya Dan disini kita disuruh Ngapain sih Loh Oh disuruh move Kameranya guys Kita deketin aja Ikuti aja guys Wow Ada raksasa guys Dan ini pasukan Lawan guys Serem-serem semua ya Guys ya Wow Wow Itu ada tengkorak guys Temen-temen bisa lihat juga 49-50 fpsan guys Tapi karena ini adalah game strategi Gue oke aja sih 50 fps oke lah Yang penting stabil ya guys ya Itu yang utama guys Kalau misalnya Main game fps Mungkin Gue gak akan Jatuh sampai 50-60 fps guys Kalau misalnya main tembak-tembakan Seperti itu ya Gue akan Naik sampai 120 atau 140 fps guys Semakin tinggi fpsnya Semakin cepat ya guys ya Oke Kita akan maju lagi Oke kita disuruh move order ke sini ya guys Oke kita ke sini aja Ikuti aja perintahnya guys Dan ini kok cukup lambat ya guys Oh Kalau misalnya pemimpinnya Dekat dengan prajuritnya Prajuritnya tentu saja Moralnya jadi lebih tinggi guys Oke kita X aja Oke disuruh pilih Arminya semuanya guys Kita akan maju ke depan Kita akan perang guys Kita bantu Ellie kita guys Nah kita posisikan Pasukan kita dulu ya guys ya Nah ini taruh di depan sini Terus udah gitu Rajanya Kita taruh di depan aja Karena Kayak keliatannya sih Gagah ya guys Si Yuri Barkov ini guys Prince Yuri guys Waduh Yuri itu Rusia banget ya namanya Wow kita bisa lihat disini nih Kalau kita pencet K ya guys ya Lebih keren guys Jadi Kita pencet K dulu Ih gak bisa pencet K guys Uh gak bisa guys Dia masih tahap tutorial guys Prolog ini ibaratnya tutorial ya guys ya Dan tutorialnya menurut gue sih Lumayan bagus ya guys ya Jadi akan sangat membantu banget Buat temen-temen yang belum pernah main Total War Warhammer 3 guys Waduh 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 Pasukan pasukannya disini Dan kita akan serang dari belakang aja guys Kita coba lihat ya guys ya Wah tampaknya sudah perang nih guys Kita lihat disini nih Wah Ini yang merah lawan Ini yang merah lawan Yang biru Temen guys Waduh Seru banget guys Dan ini kita akan maju ke depan Kita bantu dari belakang guys Kita serang dari belakang aja Kita akan flanking dia guys Turn the tide of the battle Turn the tide of the battle Katanya Ayo kita rubah ya Nah ini kita akan taruh disini aja Dan disini Dan gue akan maju ke depan Disini Gue akan disini lah Taruh disini aja guys Kita bantu dulu yang Pasukan panah Temen kita guys Karena kalau misalnya Pasukan panahnya itu diserang Sama angkatan darat Seperti ini guys Pasukan tomba kalah guys Pasukan panah itu Harusnya jarak jauh ya guys ya Dan kita sudah berhasil Bantuin Kita serang dari belakang Disini juga kita Maju Sudah masuk Flop the enemy as best you can They have their back to us A fatal mistake Wow Ya kita serang dari belakang Keuntungan buat kita guys Waduh Musuhnya sudah hampir kalah guys Kita bisa lihat disini ya guys Ini darahnya nih guys Ibarat kata darahnya lah Dan yang dibawah ini Yang putih-putih ini Kayak moralnya dia guys Kalau misalnya moralnya sudah habis Tentu saja mereka akan Bubar guys Alias kalah Walaupun darah mereka Belum habis loh guys Jadi Moral itu penting banget Makanya leadership yang tinggi itu Bisa Membuat Prajurit kita Lebih bertahan gitu guys Oke Selesai guys Dan menang ya guys ya Waduh Pasukan musuh sudah semakin Dekat saja guys Kita harus segera bantu Sahabat kita guys Kita harus hancurin Cannonnya dulu nih guys Cannonnya ini penting Untuk dihancurkan guys Biasanya memang pasukan Untuk jarak jauh itu Harus cepat di kalahkan guys Oke Ini apa ini Lambat sekali Oke Wow Kita dapat tambahan Prajurit lagi guys Oke Kita akan maju ke depan saja Kita akan Posisikan prajurit kita Di sebelah sini Di belakang ya guys ya Jadi akan Lebih mudah guys Untuk mengalahkan musuhnya guys Cepat Lari Wow Kita Suruh perintahkan Supaya dia cepat lari aja ya guys ya Kalau misalnya kita perintahkan Dia supaya lari Memang sih Lebih cepat Tapi Staminanya tentu saja Lebih terkuras guys Disini kita bisa lihat nih Winded nih Berarti udah capek dia guys Kalau fresh Masih fresh Fresh Masih fresh Kalau winded itu udah capek dia Agak sedikit capek lagi Itulah Staminanya juga Ada batasan yang gitu loh guys Nah Waduh 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 Musuhnya Tau guys Kita serang dia dari belakang Dan dia Serang balik Wow Kita harus Memposisikan prajurit kita dulu nih Kita taruh aja disini Untuk pasukan Untuk pasukan Pedangnya Udah gitu Pasukan panahnya Kita taruh di belakang saja Waduh Kita diserang lagi sama Cannon ya guys Wah Bahaya nih guys Nah Kita akan Taruh Wah Kita harus maju dulu nih Kita harus cepet-cepet serang dia Untuk Mengurangi gapnya nih guys Soalnya kalau misalnya Jaraknya jauh Musuh Akan hancurin kita Dari jarak jauh guys Dan itu sangat berbahaya banget Seperti artillery ini guys Skull cannon ini Wah ini bahaya nih guys Dan temen-temen bisa lihat sendiri Prajurit kita udah berani Mantakan semua guys Waduh Yaudah kita Panah dulu yang ini Kita akan serang Yang sebelah sini dulu Terus udah gitu kita serang Kita taruh disini Dia bilang jangan sampai Kita kena Kepung guys Oke Good choice Dan kita akan ke belakang Kita panahin aja Dulu ya Yang sebelah sini ya guys ya Leadernya maju dong Masa diem aja Di belakang sih Wah Larinya pelan amat Cara grafik sedikit Ada peningkatan ya guys Dari dibandingkan dengan Total Warhammer 2 Walaupun Total Warhammer 2 Udah cukup keren guys Ini sedikit lebih keren lagi loh guys Menurut gue Sedikit lebih keren aja sih Dan tampaknya Udah hancur ya Prajurit Musuh Jadi kita akan langsung aja Serang Ininya nih guys Artilerinya Ini pasukan panahnya Kita serang aja Ke belakang aja Dan kita kayaknya berhasil Menang nih guys Wow 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 Keren guys Untaranya Menarik Detail banget ya guys ya Disini kita juga bisa lihat nih Wah Gila nih Dibikinnya kayak Total banget ya Totalitas banget Nah Cannonnya sudah hancur Sekarang kita akan Going to final push guys Kita akan bantu main army Temen kita guys Oke Kita serang guys Dari belakang Maju Walaupun tentaranya Tampaknya kecil Kita akan berusaha Semaksimal mungkin ya guys ya Karena musuhnya Enggak ngeliat kita Kemungkinan kita bisa Menang guys Karena kita akan serang dia Dari belakang Flanking guys Oke Dan Leadernya Leader kita Kita harus majuin aja Kedepan Kita akan coba Untuk menyerang Raksasanya guys Trollnya Dari depan guys Kita serang yang ini dulu deh Yang ini juga serang Dari situ Dan Serang dulu Yes Wah Tampaknya musuhnya Kabur Wah Keren Oke Oke Loh ini apa ini Pangeran Rusia guys Select your lord Disuruh pilih lordnya Oke kita udah pilih lordnya Terus kenapa nih Nah ada ability guys Wah dia kasih tau Ternyata Setiap hero itu Ada ability nya guys Nah ability nya bisa Inspire guys Wah keren Jadi Prajurit kita Dapat benefit Dari skill Ability Hero kita guys Langsung aja Langsung aja Maju ke depan guys Kita akan langsung Merangsek Masuk ke Jantung pertahanan musuh guys Oke kita lihat Ceder Wow Wow Kita bantu Kita bantu Sahabat kita guys Jangan kasih kendor Waduh Waduh Loh ini Prajurit gue yang lain mana Wah ini dia nih Prajurit gue yang lain Dan kita akan coba Panah musuh Tampaknya sih kita Bakal menang ya guys ya Iyalah nih Cuma tutorial Dikasih gampang Kalo misalnya beneran Gak bakal segampang ini guys Ini cuman Contoh-contoh aja lah ya guys ya Kira-kira seperti itu Dan battle nya Menang guys Wow Keren banget ya guys ya Nah Ini dia nih Wih Keren banget nih Berkapose Berpose lagi dia guys ya Wih Ini siapa nih Musuhnya langsung kabur guys Oke Menang guys Jadi kira-kira Tutorialnya seperti ini First impressionnya Menurut gue sih Lumayan keren guys Bagus guys Jadi buat temen-temen Yang suka sama video gue Temen-temen bisa berikan Like, Comment, dan Share Ke seluruh social media temen-temen Sehingga channel ini Bisa lebih berkembang Lagi dan Kalau misalnya temen-temen Suka Gue akan bikin Tutorialnya Bikin tips and tricknya Juga gameplaynya Pastinya guys Ya temen-temen Comment ya di kolom komentar ya Semoga temen-temen Suka nih guys Oke Ya Jadi begini aja Video gue kali ini See you guys In the next video Wow Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax